Intro Halo Sobat Edson, Salam Pintar! Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, Tutor Bahasa Indonesia Edson.id Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan makna kata Sobat Edson sudah siap? Intro Ya, kita akan belajar tentang perubahan makna kata Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang mengalami perubahan makna kata Dari dulu, misalkan dari dulu ke sekarang maknanya akan berbeda Karena memang bahasa itu dinamis ya, tidak statis Nah, oke, kita langsung ke contoh-contohnya atau jenis-jenis dari perubahan makna kata Oke, yang pertama Yang pertama adalah generalisasi Atau perluasan makna Oke, perluasan makna Nah, contoh dari generalisasi ini ada banyak Tetapi apa itu sih generalisasi? Generalisasi adalah proses perubahan makna kata yang sekarang Maknanya itu lebih luas daripada dulu Contoh katanya Contoh katanya itu yang pertama Bapak Nah, sekarang maknanya itu lebih luas daripada dulu Kalau dulu maknanya adalah Ayah Laki-laki Ya, ayah ya Atau orang tua Laki-laki Ya, tapi kalau sekarang Semua orang tua Atau semua orang yang sudah tua Yang bisa dianggap menjadi seorang bapak Kita panggil menjadi bapak Atau pak Gitu ya Nah, ini contoh yang pertama Bapak Kedua Ibu Ibu juga seperti itu Ibu adalah orang tua Laki-laki Sorry, orang tua Perempuan dulu Nah, tetapi kalau sekarang itu Semua orang tua yang sudah punya anak Yang belum punya anak pun Yang sudah umurnya sudah dewasa Atau sudah tua Kita bisa panggil dia Ibu Begitu Ya Kemudian Ada lagi Putra Putra Putri juga Ya Putra Putri Nah, putra Anak laki-laki ya Putri-anak Perempuan Nah, sekarang Putra Ataupun putri Itu digunakan Untuk anak-anak Yang Berkelamin laki-laki Untuk putra Putri untuk Anak-anak yang berkelamin Perempuan Jadi semuanya Tidak hanya Adalah seorang anak Laki-laki Ya Seorang anak laki-laki Atau seorang anak Perempuan Gitu Ya Itu generalisasi Perluasan Makna Kemudian Yang kedua Spesialisasi Atau Penyempitan Penyempitan Makna Ya Penyempitan Makna Jadi Kata yang sekarang itu Bermakna lebih sempit Daripada yang Dulu Ya Kata yang sekarang itu Maknanya lebih sempit Daripada Dahulu Begitu Contohnya Contohnya Kata Sastra Nah Sastra Kalau sekarang Sekarang diartikan Sebagai tulisan Yang indah Seperti cerpen Novel Puisi Begitu Tetapi kalau dulu Sastra Sastra itu adalah Semua jenis Tulisan Ya Jadi sekarang itu Menyempit Maknanya Itu Sastra Kemudian ada lagi Sarjana 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 Kalau zaman dahulu Itu Semua orang Yang punya ilmu Nah Sekarang Artinya adalah Orang Yang sudah Lulus S1 Atau lulus Sarjana itu ya Disebut dengan Sarjana Nah kalau dulu Sarjana itu adalah Orang yang Berilmu Orang yang Pintar Orang yang memiliki Pengetahuan Luas Itu Sarjana Kemudian Kitab Kitab ya Kitab Kitab juga Maknanya Menyempit Kenapa? Karena dahulu Artinya adalah Semua jenis buku Semua jenis buku Itu namanya Kitab Kalau sekarang Kitab adalah Buku yang Berkaitan dengan Agama Misalkan Kitab Kitab suci Al-Quran Kitab Injil Seperti itu Ya Jadi maknanya Menyempit Untuk Kitab Kemudian Misalkan Jurusan Jurusan Kata jurusan Ini juga mengalami Penyempitan Makna Kenapa? Karena dahulu Jurusan itu Artinya adalah Sesuatu yang Memiliki arah Dan tujuan Nah sekarang Artinya hanya Jurusan Misalkan Jurusan Kita misalkan Mau kuliah di Jurusan Mesin Jurusan Ekonomi Jurusan Bahasa Itu hanya Seperti itu Sekarang Jadi kalau untuk Jurusan Maknanya itu Menyempit Ya Nah itu Baru Generalisasi Dan Spesialisasi Oke Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu Ada Ameliorasi Ameliorasi Ini adalah Maknanya Sekarang itu Membaik Maknanya Sekarang itu Mem Membaik Ya Maknanya Membaik Contohnya Apa? Ya Contohnya Misalkan nih Kata Kata Gelandangan Gelandangan Sekarang itu Ada nama yang Lebih baik Ya Ada nama yang Lebih baik Yaitu Tuna Wisma Tuna Wisma Oke Kemudian Ada lagi Misalkan Orang yang Buta Kita sebut dengan Tuna Netra Ya Ini jadi Yang sekarang Yang sekarang itu Maknanya Lebih Baik Ya Tuna Wisma Tuna Netra Ya Contoh berikutnya Dari Ameliorasi Ya Bui Ya Bui Atau Penjara Ya Sekarang Itu Bisa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan Ya Lembaga Pemasyarakatan Jadi Sekarang Orang Jarang Mengucapkan Kata Bui Tetapi Lebih Sering Memakai Kata Lembaga Pemasyarakatan Oke Kemudian Ada lagi Misalkan Dulu Beranak Nah Sekarang Kita pakai Melahirkan Melahirkan Nah Melahirkan Disini kan Sudah sering kita pakai Jarang kita pakai Beranak Untuk orang yang Melah Melahirkan Nah Melahirkan Lembaga Pemasyarakatan Tunanetra Tunawisma Itu Kata yang mengalami Proses Ameliorasi Makna katanya Menjadi lebih Baik Daripada Dulu Ya Oke Berikutnya Berikutnya Ada yang namanya Peyorasi Peyorasi Itu Perubahan Makna kata Yang sekarang Itu Lebih Buruk Ya Sekarang Lebih Buruk Jadi Prosesnya Adalah Mem Buruk Memburuk Oke Contoh katanya Apa saja Contohnya Misalkan Pramuniaga Pramuniaga Sekarang Jarang Disebutkan Ya Di Diucapkan Tetapi Lebih Sering Diucapkan Pelayan Pelayan Toko Padahal Pramuniaga Dan Pelayan Toko Itu Pramuniaga Itu Maknanya Lebih Lebih Baik Tetapi Sekarang Itu Maknanya Jadi Lebih Sempit Karena Memakai Kata Pelayan Toko Kemudian Ada Lagi Pramu Misalkan Pramu Saji Pramu Saji Itu Pelayan 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 Di restoran Itu Sebenarnya Namanya Pramu Saji Nah Kata Ini Sekarang Itu Jarang Digunakan Lebih Sering Kita Memakai Kata Pe Pelayan Nah Tetapi Ternyata Pelayanan Itu Maknanya Menjadi Lebih 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 Buruk Itu Peorasi Ya Ya Oke Contoh berikutnya Dari Peorasi Ada Misalkan Kata Kawin Kawin Terus Ya Artinya Menikah Nah Menikah Dan Kawin Ini Kan Kata Kata Yang Sering Digunakan Tetapi Kalau Misalkan Kawin Ini Kata Kawin Ini Ternyata Maknanya Itu Lebih Buruk Daripada Menikah Jadi Menikah Itu Yang Positif Kawin Itu Negatif Kalau Kita Menggunakan Kata Kawin Berarti Mengalami Peorasi Mengalami Makna Yang Lebih Buruk Kemudian Ada Lagi Contoh Yang Lain Contoh Yang Lain Misalkan Kelompok Ya Kelompok Tetapi Kalau Misalkan Kita Sebut Grombolan Ya Kata Grombolan Nah Kata Grombolan Ini Itu Artinya Sebenarnya Kelompok Ya Nah Kalau Misalkan Kita Menyebutkan Kata Grombolan Itu Maknanya Lebih Buruk Ya Kalau Misalkan Kita Bilang Grombolan Kan Pasti Grombolan Perampok Grombolan Premat Grombolan Anak 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 Yang Nakal Misalkan Begitu Jadi Kata Grombolan Itu Maknanya Lebih Buruk Ya Kalau Misalkan Kita Menggunakan Kata Grombolan Jadi Kata Grombolan Kawin Pelayan Pelayan Toko Itu Mengalami Proses Yang Namanya Peyorasi Maknanya Menjadi Lebih Buruk Seperti Itu Ya Oke Jenis yang Berikutnya Tadi Sudah Keempat Pertama Generalisasi Kemudian Ada Spesialisasi Ada Ameliorasi Dan Ada Peyorasi Nah Yang Kelima Ini Namanya Adalah Spesialisasi Bukan Spesialisasi Tapi Sinestesia Sinestesia Oke Sinestesia Ini Ini adalah Perubahan Makna Kata Yang Mengalami Pertukaran Tanggapan Antar Dua Indra Maksudnya Apa Agak Membingungkan Artinya Apa Namanya Kata Yang Sebenarnya Misalkan Digunakan Untuk Panca Indra Salah Satu Panca Indra Tetapi Digunakan Untuk Panca Indra Yang Lain Contohnya Contohnya Misalkan Ini Kata Manis Nah Yang Sering Kita Ucapkan Atau Kita Buat Kalimat Itu Manis Seperti Ini Makanan Itu Manis Manis Sekali Makanan Itu Manis Sekali Nah Dengan Kalimat Yang Lain Misalkan Dia Manis Ketika Memakai Gaun Itu Gaun Itu Dia terlihat Manis Atau Dia Manis Ketika Memakai Gaun Itu Kalau Yang Kalimat Pertama Manis Itu Kan Untuk Rasa Untuk Rasa Nah Kalau Yang Ini Manis Itu Untuk Penglihatan Nah Inilah Yang Dinamakan Dengan Sines Tesia Manis Bukan Rasanya Manis Tetapi Kalau Di Dalam Kalimat Kedua Itu Manis Itu Bagus Cantik Seperti Itu Dia Manis Ketika Memakai Gaun Itu Kemudian Ada Lagi Misalkan Tajam Tajam Nah Ada Kalimat Yang Seperti Ini Pisau Itu Sangat Tajam Pisau Itu Sangat Tajam Ya Pisau Itu Sangat Tajam Bisa Memotong Memotong Dengan Cepat Dengan Bagus Tapi Kalau Misalkan Ada Kalimat Yang Seperti Ini Pandangannya Pandangannya Sangat Tajam Ketika Melihat Misalkan Perempuan Di depannya Nah Tajam yang disini Dengan tajam yang disini Sangat Ber Sangat Berbeda ya Disini memang Tajam pisau yang sangat Tajam Kalau ini Apa Namanya Tajam itu Pandangannya Tajam Seolah-olah Dia ingin Mengintimidasi Seperti itu Nah Jadi Antara Tajam yang di kalimat ini Dengan di kalimat yang ini Itu ada Perubahan Makna Ini namanya Sines Sines Lantai ini Sangat Lantai ini Sangat Kasar Lantai ini Sangat Kasar Dibandingkan dengan Misalkan Dibandingkan dengan Misalkan Perkataannya Sangat kasar Sehingga Anaknya Menangis Nah Bila dilihat Kasar itu kan memang Apa Lantai permukaan yang tidak Tidak halus gitu ya Kasar disini Di kalimat yang pertama Di kalimat kedua Sangat kasar Berarti perlakuannya Kasar atau perlakuannya itu Apa ya Tidak baik ya Tidak Sopan Atau tidak halus dengan Misalkan disini kalimatnya Dengan Dengan anaknya Nah inilah yang dinamakan dengan Sines T Sia Ada lagi nanti Pedas Perkataannya sangat pedas Pedas itu kan artinya Adalah Ini ya Apa Misalkan Cabai Kemudian Makanan-makanan yang lain Yang memang rasanya Memang pedas ya Di mulut pedas Tetapi Kalau misalkan Perkataannya sangat pedas Atau ucapannya sangat pedas Berarti ucapannya itu Bisa menyakitkan H Menyakitkan hati Itu yang dinamakan dengan Sines T Sia Ya Kemudian ada lagi Asosiasi Aso Asosiasi Ya Asosiasi Nah asosiasi ini adalah Perubahan makna kata Yang Makna katanya itu Memiliki sifat yang Sama Katanya itu memiliki sifat yang sama Tetapi digunakan dalam Kalimat yang berbeda Dan maknanya pun Tidak sama Maknanya pun Berbeda Ya Contoh Contoh misalkan Kata Amplop Ya Amplop kan kita Bisa Tahu bahwa Amplop itu adalah Tempat Untuk memasukkan Uang Atau tempat Untuk memasukkan Kertas Atau tempat Untuk memasukkan Apa Barang-barang yang lain Yang bisa dimasukkan Kedalam kertas Tetapi Kedalam amplop Maksud saya Tetapi kalau misalkan Amplop digunakan dengan Kalimat yang Berbeda Contohnya misalkan Pejabat itu Pejabat itu Menerima Amplop Dari Pengusaha Batu bara Nah Arti katanya Sudah berbeda Amplop ini Amplop ini Bukan lagi Apa namanya Kertas yang berwarna putih Atau yang berwarna coklat Tetapi Ini adalah Uang Suap Arti disini itu Adalah Uang Su Uang suap Nah Ini yang dinamakan dengan Asosiasi Jadi kata yang digunakan Di kalimat yang berbeda Dengan makna yang berbeda Tapi mempunyai sifat yang Sama Begitu Ada lagi misalkan Kata Kursi Nah Kata kursi Untuk tempat untuk duduk Begitu ya Tempat untuk duduk Tapi kalau misalkan Kak Ilham buat kalimat seperti ini Calon Calon kepala daerah itu Mem Mem Perebutkan Perebutkan Kursi Dengan Ya Ber Kampanye Nah Kursi disini Artinya bukan Untuk duduk ya Bukan untuk tempat Untuk duduk Ya tetapi Kursi disini adalah Artinya adalah Ja Ja Ba Tan Ya Ja Jabatan Ya jadi Kursi ini Kursi ini apa Bukan lagi bermakna Tempat untuk duduk Tapi adalah Ja Jabatan Jadi ada Kursi Kemudian ada Amplop Nanti ada Yang lain Kata-kata yang lain Yang seperti ini Itu namanya adalah Asosiasi Ya Namanya asosiasi Oke Jadi kita sudah belajar ya Kita sudah belajar Perubahan makna kata Ada enam Yang pertama adalah Generalisasi Kemudian Spesialisasi Kemudian Ameliorasi Peorasi Sinestesia Dan Asosiasi Oke Sobat Adsen Demikianlah pembahasan Mengenai Perubahan Makna Kata Semoga dapat Dipahami ya Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Pintar Sekian Sobat Adsen Untuk video pembelajaran Hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat Adsen juga bisa Mengunjungi Adsen.id Dan temukan ribuan video Pembelajaran Sampai jumpa Sobat Adsen Salam Pintar Sampai jumpa 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 Sampai jumpa